Musik Tak ada yang menyangka Bocah 11 tahun yang sejak hari Minggu dilaporkan hilang oleh keluarga Menjadi korban penculikan dan pembunuhan di Makassar, Sulawesi Selatan Keluarga histeris setelah mengetahui jenazah anak mereka Ditemukan dalam kondisi tragis dibuang oleh pelaku kewadu Ironisnya, sang pembunuh adalah anak di bawah umur Mereka kini menjalani tes kejiwaan oleh tim sekitar dari Polda, Sulawesi Selatan Pemeriksaan menjadi penting untuk mengetahui apakah saat melakukan pembunuhan Pelaku dalam kondisi sadar ataupun tidak Serta menguak motif pembunuhan Kedua pelaku bukan bagian dari jaringan jual beli organ Itu hanya terobsesi dari situs, mundus situs Jual beli jaringan, eh jual beli organ tubuh, mau cepat kaya Tapi setelah korban terbunuh, situs itu mati Mati, hanya dia bingung Hanya korbannya dibuang di wilayah perbatasan Maros dan Makassar kan Ya, dari penyelidikan sementara, kedua pelaku tergiur iklan jual beli organ tubuh manusia di media sosial Menurut kriminolog UI, Adrianus Meliala Meski tak bisa dibenarkan, minimnya pemahaman seorang anak di bawah umur Memang rentan akan bahaya informasi negatif di internet Sehingga memicu aksi keji yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang Si anak ini berpikir bahwa bisa satu organ tubuh itu diambil oleh dirinya Dari orang lain, tanpa membunuh orangnya Wah itu kan mengerikan betul Dengan kata lain, misalnya kalau itu jantung, kalau itu lever, kalau itu ginjal Itu kemudian bisa diambil Saat korbannya masih hidup, bayangkan betapa ngerinya Dan itu sudah masuk dalam konteks pengenayaan Sudah torture itu Sekali lagi, terkait dengan anak-anak yang memang memiliki keterbatasan prognisi Itu tentu bisa dimengerti, walaupun tentu tidak bisa diterima Meski polisi tidak menemukan adanya jaringan jual beli organ Kedua pelaku kini ditahan dan terancam pasal pembunuhan berencana Dengan hukuman maksimal, hukuman mati Tim Liputan, Kompas TV Kedua pelaku kini ditahan dan terancam pasal pembunuhan berencana